Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di Tulung Agung, kebakaran hutan berulang terjadi di lokasi yang sama. Sementara di wilayah Pacitan, kebakaran hutan meresahkan warga karena mendekati permukiman. Kebakaran melanda gawasan hutan Gunung Budak yang berada di Desa Tanggung Kejamatan Jampur Darat Tulung Agung. Kebakaran terjadi di dua titik yakni lereng sebelah selatan Gunung Budak dan lereng utara dekat situs bersejarah kuatritis. Kebakaran di lereng utara merupakan rempetan dari kebakaran yang terjadi di hutan Desa Pucung Kidul, Kejamatan Poyolangu. Kebakaran di lereng utara berhasil dilokalisir sehingga tidak sampai merampat ke situs bersejarah peninggalan era Majapahit. Selama bulan September ini, hutan di Gunung Budak telah dua kali mengalami kebakaran. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, lereng selatan sebelah timur juga terbakar. Kebakaran diduga akibat ulah oknum yang sengaja membakar dedau dan kering di sekitar hutan. Sempat merembet ke wilayah hutan, ya kira-kira sekitar radio 100 meter dan kami sekat. Akhirnya tidak sampai naik dan tidak sampai menjalar ke arah barat menuju ke Gua Tritis. Bisa kami stop di pojok sebelah timur. Sementara itu di Bondowoso, area hutan milik perhutani di Petak 27N di Desa Kapawuran. Ludes terbakar. 6 hektare lahan yang ditumbuhi semak belukar serta tanaman kopi dan kayu pinus terbakar sejak tanggal 20 September. Dan baru keesokan harinya, sebagian wilayah berhasil dipadamkan. Pemadaman sulit dilakukan akibat material semak belukar yang kering serta tanaman pinus yang mengandung geta dan kencangnya angin. Kebakaran melanda di hutan jati di Dosuk Tawang, Desa Gayuhan, Pecetan pada hari Kamis 21 September. Banyaknya semak dan dedaunan kering di lokasi membuat api cepat merambat hingga mendekati perpukiman warga. Menurut keterangan warga, kebakaran ini berlangsung selama berjam-jam lamanya. Petugas pemadam kebakaran setempat menurunkan mobil damkar untuk membantu pemadaman. Tidak sekitar 5 hektare wilayah yang terbakar. Walau sebagian titik api berhasil dipadamkan, namun di lokasi yang sulit dicangkau, titik api masih menyala. Dari Tulungagung, Pondowoso dan Pacita, Tim Liputan, MetroTV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.